selamat datang di dapur uni titi sekarang uni akan masak cemilan sederhana kalau soal rasa pasti enak dong sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya karena di dapur uni titi akan berbagi resep masakan ataupun resep cemilan sederhana yang semua bahannya murah dan mudah didapat bagi teman-teman yang sudah subscribe uni ucapkan terima kasih dan tanpa berlama-lama yuk kita langsung ke bahannya langkah pertama siapkan teflon lalu masukkan gula aren supaya cepat larut gula arennya disisir dulu ya banyak gulanya 150 gram tambahkan garam 1.4 sendok teh 1 lembar daun pandan 1 gelas air atau setara dengan 200 ml lalu masak gulanya ini sampai semuanya larut ya supaya cepat larut boleh diaduk oh iya teman-teman ini tingkat manis sedang ya kalau mau lebih manis lagi jumlah gulanya bisa ditambahkan setelah dirasa semua gulanya larut lalu matikan apinya dan sisihkan lanjut ke tahap berikutnya siapkan singkong yang sudah diparut dan diperas airnya setelah diperas airnya berat singkongnya ini 350 gram lalu hancurkan kembali sampai semuanya terpisah ya setelah singkongnya seperti ini lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca takaran sendoknya seperti di video ya aduk sebentar setelah air gulanya dingin masukkan air gulanya sambil disaring ya teman-teman biar tidak ada kotoran gula yang masuk lanjut kasih santan 200 ml tingkat kekentalan santannya sedang lalu aduk hingga merata pastikan semua merata ya teman-teman jangan sampai ada ubi yang menggumpal tekstur adonannya sedang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering seperti ini saja ya semuanya sudah pas siap dicetak siapkan cetakan agar-agar seperti ini kalau teman-teman untuk jualan bisa teman-teman pakai cetakan khusus kue talam cetakan yang seperti ini ya karena ini untuk konsumsi keluarga jadi cetakannya memakai cetakan agar-agar saja sebelumnya cetakannya ini diolesi dengan minyak agar tidak lengket masukkan adonannya setelah siap ratakan lalu dihentakkan seperti ini setelah dirasa rapi lalu siap dikukus lama pengukusan pertama selama 20 menit jangan lupa tutup pancinya dikasih kain ya teman-teman agar uap akhirnya tidak jatuh terkena kue talamnya sambil mengukus kita siapkan adonan putihnya 5 sendok makan tepung beras 2 sendok makan tepung tapioca takaran sendoknya seperti di video ya 1,4 sendok teh garam setengah bungkus kecil vanili bubuk 1 bungkus santan 65 ml 1 gelas air atau setara dengan 200 ml masukkan airnya secara bertahap ya lalu aduk tambahkan sisa air aduk kembali lakukan hal yang sama sampai sisa airnya habis setelah semua tepungnya larut sisihkan dulu lanjut kita lihat kembali kukusan tadi kalau kue talamnya sudah seperti ini masukkan santan sebelum dimasukkan santannya diaduk dulu ya masukkan santan secara bertahap pelan-pelan dan sedikit demi sedikit ya lakukan hal seperti ini sampai semua santannya habis santan sudah masuk semua siap dikukus lagi selama 30 menit atau sampai matang saja ini dia kue talam ubi singkong dengan gula arennya sudah matang penampilannya cantik dan mengugah selerakan enak dimakan selagi hangat ataupun sudah dingin teman-teman wajib coba terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya sampai jumpa di video ini selanjutnya kalau teman-teman suka dengan videonya jangan lupa like komen dan subscribe dan juga di share ke semua sosial media yang teman-teman punya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari uni terima kasih assalamualaikum selamat menikmati terima kasih